baru inget kan kita pernah pijit barang yang itu itu baru tangannya loh belum yang udah durun lebih mah pijit beneran banget tangannya coba-coba tangannya suka main piano juga bener-bener ya aku nih cerdas juga loh masa pelajaran juga cerdas dua-duanya eh mau lihat pianonya dulu enggak boleh enggak boleh enggak Oh ini Aisyah Putri ya Oh ini Aisyah Putri itu dapat penghargaan juga nih lomba matematika Oh keren banget ini lomba matematika jadi dia itunya eh akademisnya ini jadi sekolah tuh memang ada kompetisi matematikanya itu ya udah ikut Alhamdulillah diantara misalnya di level kelasnya itu ada dua orang termasuk Tatiana nah coba mpoh sama Tatiana ini ada pertanyaan potong honor Rp50.000 ya setiap ini setiap salah tatiana siap fokus-fokus Tina menangkap tujuh ikan mas dan Hendy menangkap dua belas ikan mas berapa banyak semua ikan mas yang mereka tangkap ah hahaha Tina tujuh Hendy dua belas jadi semuanya ikannya ada berapa 19 kok berapa tadi 19 dikit 39 iya mungkin dia mamas-masnya diborong semuanya berapa yang bener 19 dikit itu ikannya masih lu bawa semua bukan ikannya termasuk tungkolak-tungkolaknya juga selanjutnya soal kedua dengar Mirna membuat 25 biskuit 25 biskuit kemudian ia memberikan 13 biskuit kepada koko jadi berapa sisa biskuit Mirna sekarang ayo 25 sama 13 dikurang 13 iya jadi 25-13 dikasih berarti yang masih ada berapa juga susah tuh mukadu kalau dia memang nggak bisa eh lu nggak ada pikiran ya orang lagi mikir nih orang ada pikiran gua tahu aduh ini buat tatiana dulu ya ya oke 25 kurang 13 25 25 nggak mau gitu nggak papa anaknya enggak usah seterusnya ada kue 25 ini memang bukan begitu ya bukan gitu ya oke pertanyaan buat empuk oke apa rasa biskuit yang dibuat enak bener ngitung-ngitung apa jadi ada rasa adonan ya mana gua tahu ya apa jawab aja rasanya inian ada Almon salah bukan Almon hampir bener tapi alpukat Bisa gimana ini kan soal cerita tadi berapa dulu berapa-berapa tadi jawabannya 25 dikurang 13 12 12 pakai bahasa Inggris untung nggak jadi pakai bahasa Inggris ya ada videonya nih kalau nggak kalian emang cowok-cowoknya tuh pakai baju tank top pakai baju ya kenapa diposting ya kenapa diposting mereka dari kecil sih memang udah senang gitu kayak misalnya lagu kan juga gitu kan ya ya mungkin karena dari dari hamil nih kayak gini lagi hamil aku juga sering nyanyiin pas lahir juga ngomongnya tuh sambil nyanyiin gitu dan emang menurut aku salah satu metode yang bikin apa ya cepet masuk pelajaran atau apapun yang kita ingin sampaikan ke anak-anak itu lewat lagu dengan yang menyenangkan seperti itu iya mikir lagu ayo keluarkan itu sedikit lagi sedikit lagi serunya saling buka IG